Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan manusia umumnya sejalan dengan kesuksesan mereka, bahkan kekayaan mereka. Sebuah studi oleh Richard Lin dan Tatu Van Hanen pada tahun 2002 menunjukkan ada hubungan eksponensial antara IQ rata-rata nasional dan PDB. Namun, melihat skala mikro, orang-orang terbaik di kelas seringkali tidak selalu yang paling sukses di sekolah dan di perguruan tinggi, terutama dalam hal pendapatan. Atau sebaliknya, ternyata anak-anak di kelas reguler lebih kaya sebagai orang dewasa daripada anak-anak cerdas. Fakta ini agak kontradiktif, karena orang bijak perlu menemukan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang berbeda, termasuk yang berhubungan dengan pekerjaan. Fakta ini juga menyimpang dari rata-rata data yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia berbanding lurus dengan tingkat keberhasilannya. Mengapa itu bisa terjadi? Seorang psikolog klinis yang tulisannya dimuat di Harvard Business Review, karya Dr. Alice Boyes menjelaskan, setidaknya ada 5 alasan mengapa orang pintar tidak bisa menjadi orang sukses. 1. Orang pintar kadang mengabaikan skill-skill lain yang sebenarnya juga penting, karena dia terlalu fokus pada kemampuan intelektual. Orang pintar sering berasumsi bahwa mereka akan berhasil karena kecerdasan mereka, dan tidak melatih ketampilan lain yang penting. Padahal, banyak hal seperti hubungan sosial, ketampilan komunikasi, jaringan pertemanan merupakan prasyarat untuk sukses. 2. Kerja sama tim atau teamwork dapat menjadi hal yang menyulitkan bagi orang pintar. Orang bijak dapat lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah selama pendidikan tanpa bantuan orang lain. Tetapi, ketika dia bergabung dengan dunia kerja, dia merasa dia bisa melakukannya dengan lebih baik, sehingga dia ragu untuk mendelegasikan pekerjaan itu kepada orang lain. Tentu saja, ini membatasi pencapaiannya sendiri. Jika dia bekerja sama, dia bisa melakukan lebih banyak pekerjaan. 3. Orang pintar sering mengagungkan kepintaran mereka sehingga mengurangi kepekaan dan menghindari pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman dan perspektif masing-masing, tetapi mereka cenderung menganggap pendapat mereka paling tepat dan dapat diabaikan oleh orang bijak. Itu mungkin benar, tetapi dia masih membutuhkan perspektif orang lain untuk menemukan solusi yang lebih baik. 4. Orang pintar mudah sekali bosan Saat belajar atau bekerja dalam suatu profesi, orang yang cerdas biasanya lebih mudah memahami profesi tersebut. Hal ini membuat dia tidak tertantang lagi untuk mendalaminya. Ada beberapa bidang kerja penting yang mungkin bukan inti, tetapi hanya muncul ke permukaan. Jadi, dia suka mempelajari hal-hal lain, tetapi hanya di permukaan. 5. Orang pintar kadang menyelesaikan masalah dengan berpikir terlalu mendalam Saat memencahkan suatu masalah, ternyata yang terpenting adalah bertindak dan bereksperimen. Karena, ketika Anda mencoba untuk memecahkan masalah, Anda belajar dalam kehidupan nyata. Namun, orang bijak mungkin lebih suka berpikir terlalu dalam dan bereksperimen, sehingga mereka tidak bisa memasuki dunia nyata. Tentu, temuan Alice Boyes menarik, tetapi catatannya tentu saja itu tidak terjadi pada semua orang pintar. Dan terakhir, bagi kita orang bijak, kita harus berusaha menghindari poin-poin di atas dan mencari solusinya. Faktanya, orang pintar umumnya lebih sukses. Yang harus kita lakukan adalah mengembangkan keterampilan lain di luar kemampuan intelektual untuk berhasil juga. Pada hakikatnya, keberhasilan seseorang dimulai dari berbagai faktor. Dan kecerdasan atau intelijensi hanyalah salah satu faktor, sehingga perlu dikembangkan keterampilan yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih.